Urusan sholat bukan urusan sembarang, dia panjuan utama dan pertama dunia dan akhirat. Untuk segala hal, jangan hanya dibayangkan ibadah, ibadah mahat, untuk segala urusan, untuk segala sesuatu. Karena bukan hal yang sederhana. Bukankah orang ketika bisa berangkat berjalan ke masjidnya di pagi hari dan tidak tertinggal takbiratul ihram imam di sholat subuh, Bukankah perlu perjuangan sekian banyak, perlu menahan kantuk kalau masih ngantuk, dia perlu kekuatan diri, dan seterusnya. Belum lagi nanti di jalan ada apa, mungkin cuaca yang dingin, mungkin dan seterusnya, perlu perjuangan yang tidak serhana. Generasi yang seperti itulah, yang akan biasa menghadapi kehidupan ini. Dia punya kekokohan dan kekuatan menerjang semua yang ada itu, mereka dilatih dengan itu semua. Jadi karenanya tema sholat, babnya bukan hanya tema ibadah mahat, tapi dia adalah merupakan panduan dalam kehidupan mu'min.